Lagi sibuk apa? Sekolah, kuliah, atau kerja? Jadi aku sibuk apa? Sekolah, kuliah, atau kerja? Aku udah nggak sekolah. Aku umurnya 20. Sekarang ini 28 tahun. Jadi aku sudah nggak sekolah. Kuliah, aku juga sudah nggak kuliah. Tapi aku belum lulus sih. Jadi ceritanya panjang kalau soal kuliah ini mah. Ngeselin deh. Ngeselin. Aku kesel deh. Jadi harusnya aku itu lulus kuliah tahun 2018. Itu sudah planning ya. Aku udah planning. Dari awal aku memutuskan untuk kuliah. Aku udah planning untuk lulus di tahun 2018. Aku tuh selalu tiap semester ambil 24 SKS. Karena aku kan kuliah dari umur berapa? 25 tahun aku kuliah. Sebenarnya sebelumnya aku udah pernah kuliah. Aku ambil jurusan farmasi sebelumnya. Nah, cuman aku bukan nggak suka. Tapi bukan berarti aku bodoh ya. Nilai aku alhamdulillah pas di farmasi itu selalu bagus. Jadi aku kimia, fisika, matematika itu selalu dapat A. Yang malah dapat B itu malah bahasa Indonesia. Dan C itu apa ya? Bahasa Inggris. Aku tuh padahal sukanya bahasa gitu. Belajar bahasa. Tapi malah aku tuh benci kimia, fisika. Kalau matematika aku memang suka sih. Dari kecil. Dan aku itu suka belajar bahasa. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tapi malah pas di farmasi itu malah yang dapat nilai A itu selalu yang pelajaran eksak. Kayak kimia, fisika. Apalagi itu lupa sudah aku namanya. Kalau di jurusan farmasi, matematika itu sudah pasti A. Tapi bahasa Indonesia aku B. Dan bahasa Inggris aku C. Aku tuh shock gitu. Shock banget. Padahal aku suka bahasa. But why? Kok bisa dapet A? I know why. Memang sih kalau bahasa itu kalau secara teori susah ya. Memang ya gitu. Gak gampang gitu. Nah terus kenapa aku berhenti kuliah farmasi? Karena aku gak suka. Itu doang sih. Pokoknya aku gak suka aja. Tapi nilai ku padahal ya bagus gitu. Tapi aku gak suka. Dan aku berpikir untuk apa aku ngejalanin sesuatu yang aku gak suka selama bertahun-tahun. Karena kalau kita kuliah itu kan 4 tahun ya. Ngapain aku 4 tahun menjalankan sesuatu yang aku gak suka? Kan mending apalagi kalau lulus kan jadi apoteker kan. Harusnya ya. Harusnya kan kalau orang farmasi itu kan pastilah pengennya jadi apoteker habis itu kan. Dan aku tuh gak mau jadi apoteker. Aku juga gak mau kerja gitu. Kalau pun kerja aku gak mau jadi apoteker. Dulu ya. Dulu. Terus aku pikir ya. Terus kenapa kalau misalkan aku gak kepengen jadi apoteker. Terus kenapa juga aku harus capek-capek kuliah 4 tahun. Karena kuliah farmasi itu pasti stress. Karena ada laporan-laporan. Belum lagi senior-senior itu pasti dengan sengaja kayak nyiksa kita gitu. Entah itu sengaja kita disuruh ngerjain ini, itu, sampai gak tidur, sampai... Pokoknya gak tidur, sampai begadang. Itu aku gak suka yang kayak gitu sih. Karena... Ih... Kenapa aku harus menyiksa diri aku gitu. Itu karena aku gak suka ya. Kalau kalian memang suka farmasi dan pengen jadi apoteker ya, silahkan jalankan. Walaupun sebenarnya sekarang kalau aku berpikir dan aku dikembalikan ke masa itu, aku pikir mungkin aku akan menjalankannya. Kadang ada rasa kayak harusnya aku coba sih gitu. Harusnya aku coba sampai selesai ya. Cuma yaudahlah, karena gak tahu udah pusing. Dan gak boleh juga sih berandai-andai kan kalau dalam agama Islam, dosa, setan itu namanya. Maksudnya bisikan setan. Jadi yaudah aku gak mau berandai-andai. Kalau aku kembali ke masa itu, udah mengulang lagi. Begitu-begitu, ndalah. Jalani aja hidup yang sudah dipilih, yang sudah dijalankan. Jadi abis itu aku dari farmasi, agak sempat jeda beberapa tahun aku kayak bingung gitu. Aku mau kuliah apa gitu. Aku takutnya kalau aku milih lagi kuliah lain yang kayak jurusan apa gitu, terus terulang lagi. Jadi aku tuh lama banget mikirnya. Aku mikir bertahun-tahun. Apa yang harus aku ambil supaya aku gak nyesel gitu. Apa yang aku suka, apa yang aku minati. Aku sukanya bahasa Indonesia, tapi gak ada jurusan bahasa Indonesia yang cuma kayak jarang gitu. Jarang yang sastra Indonesia itu jarang banget. Cuma di universitas tertentu. Dan biasanya itu universitas negeri gitu kan. Sedangkan di usia aku saat itu kayaknya gak mungkin banget masuk universitas negeri. Paling universitas swasta gitu. Dan gak ada di universitas swasta yang aku tau ya waktu itu di kota aku tinggal waktu itu. Gak ada yang namanya sastra Indonesia. Yang adanya pendidikan bahasa Indonesia iya. Tapi aku juga gak mau jadi guru gitu. Walaupun sekarang aku kayak oh my god. Kenapa aku gak ambil aja ya. Tau gak sih ketika kalian sudah tua, menua, sudah mulai dewasa pikirannya. Kalian akan berpikir bahwa kalian akan mengambil jurusan apapun. Dan akan mencoba apapun. Karena apa ya. Karena gak ada ilmu yang sia-sia gitu. Makanya aku selalu berpikir. Hah coba aku waktu itu tetap aja kuliah di farmasi ya. Atau ambil jurusan apa kek gitu. Atau ilmu gak ada yang sia-sia. Meskipun aku cuma pengen, eh meskipun aku gak pengen kerja atau gak pengen jadi apotekar gitu. Tapi itulah namanya dulu juga masih masih remaja ya. Kayak sekarang juga sih. Masih ini apa namanya pikiran gak terlalu dewasa gitu. Jadinya aku waktu itu bingung mau pilih apa. Dan akhirnya aku memutuskan ambil sastra Inggris. Karena aku suka bahasa Inggris gitu. Dan itulah yang aku ambil dari umur aku 22 tahun. Dan planning aku, aku lulus umur 25 atau 26. Makanya aku tuh setiap semester, aku selalu ambil 24 SKS biar lulusnya cepet. Tapi ternyata planning, tinggal planning. Karena ada satu mata kuliah yang aku selalu ulang. Aku udah ulang-ulang lagi terus aja dapet E. Itu mata kuliah, iiii kesul deh. Kewarga negaraan aku dapet E gitu. I don't know kenapa ke warga negaraan aku dapet E. Kayaknya aku bego banget kalau pelajaran PTKN memang. Aku tuh gak suka menghapal-hapal tau kan pelajaran PTKN ke warga negaraan. Yang ditanya tuh tahun, nama, tahun, nama, tahun, nama. Siapa sih yang bisa ingat semua itu dan menurut aku gak penting juga gitu. Itu bukan sejarah yang harus diingat menurut aku ya. Yang kayak, oh menurut pendapat ini, menurut pendapat itu. Sekarang kalau dipikir apa gunanya sih itu. Pelajaran PTKN tuh apa gunanya sekarang dari kehidupan kita gitu. Masih mending sejarah. Sejarah disuruh menghapal. Masih mending sejarah. Sejarah disuruh menghapal. Itu memang masih ada hubungannya dengan kehidupan kita gitu. Gak ada ruginya untuk menghapal sejarah. Tapi kalau PPK yang ditanya, pendapat teori ini, pendapat teori itu ya apa gunanya gitu. Sekarang aja aku udah gak inget lagi tuh teori-teori dari jaman SMP. Gak inget gitu. Masih mending PPKN jaman SD ya. Karena jaman SD kan diajarin gini. Kalau PPKN itu gotong royong, kebersihan, kerjasama, kerja bakti. Itu memang ada hubungannya dengan hidup kita gitu. Dan itu bagus gitu. PPKN jaman SD itu aku suka banget. Tapi begitu SMP, mulai disuruh teori ini, teori itu, teori ini, teori itu. Apa itu teori? Teori itu apa manfaatnya buat kehidupanku? Gak ada. Kayaknya aku tuh merasa PPKN itu pelajar gak berguna. Maaf ya. Ya kalau undang-undang yang kayak bab undang-undang itu berguna memang. Tapi kan kebanyakan ada tuh pasti kalian tau kan teori-teori-teori. Itu apa? Bahkan sekarang inget aja sedikit pun aku enggak. Apa manfaatnya gitu. Kalau undang-undang ya ada manfaatnya gitu. Tapi kalau yang teori-teori itu apa manfaatnya? Sudahlah. Jadi ketika kuliah, aku dapat E. Karena aku memang gak mudeng dengan teori-teori itu. Mereka inget-inget dan gak hafal. Kalau teman-teman yang lain nyontek. Mereka bawa buku. Mereka nyontek. Kalau aku orangnya jujur. Aku kalau gak mau nyontek. Biarkan aja dapat E. Aku bilang gitu. Kalau memang aku gak tau. Cuma ya itu. Karena dapat E. Jadinya aku belum bisa lulus. Padahal harusnya aku udah lulus. Tapi karena ada satu mata kuliah yang E. Aku harus ngulang lagi. Dan sebenarnya waktu itu aku harus ngulang. Tapi aku dipersuntin oleh suami aku. Dimikahi. Terus dibawa ke Trinidad. Ya gak bisa ngulang. Karena kalau ngulang kan harus di Indonesia dong. Gak bisa dari sini. Aku jadinya sampai sekarang belum lulus. Belum lulus kuliah. Sampai nanti aku balik ke Indonesia dan ngulang. Baru aku bisa lulus. Cuma gara-gara satu mata kuliah. Aku gak wisuda. Gak lulusnya terpending berapa tahun. Padahal aku harusnya kalau itu mata kuliah gak. Eh harusnya aku sudah wisuda 2 tahun yang lalu. Eh 3 tahun yang lalu. Tapi gara-gara ini aku 3 tahun tertunda wisudanya. Karena aku masih di Trinidad dan aku belum balik. Apalagi sekarang lagi corona. Gak bisa dong balik. Kalaupun bisa juga aku gak mau. Karena kan sesuai dengan kata ajaran agama Islam. Kata Rasulullah. Kalau ada wabah kita itu gak boleh keluar dari daerah kita. Dan gak boleh mengunjungi daerah orang lain. Jadi gak boleh tuh sebenarnya. Karena kita di saat situasi seperti ini meninggalkan kota atau negara kita. Terus mengunjungi kota atau negara lain tuh gak boleh. Jadi meskipun bisa. Aku gak akan mau juga pergi ke Indonesia. Kalau selama masih masa corona gitu. Ikutin aja apa kata Allah. Apa kata Tuhan. Apa kata Rasul. Itu yang terbaik gitu ya. Terima kasih.